Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tanturan kembali lagi di channel saya Tanturan Pekarangan tanaman seri tanaman seri ini sangat bermanfaat ya untuk kehidupan kita terutama untuk hal memasak ataupun memasak tanaman seri ini sangat mudah sekali kita tanamnya dengan caratan harus kita tanam di tempat yang cukup terkena sinar matahari kalau tidak cukup nanti akan mati ya Nah di depan kita ini ada tanaman seri yang ditanam kurang lebih dua minggu yang lalu dan ada yang kelihatan subur dan ada pun yang kelihatan malah mati ya Sobat Tanturan tapi sepertinya tidak masalah nanti semoga saja bisa tumbuh kembali ini usia dua minggu penanaman ada yang baru tadi penanaman ya ada beberapa kelihatan sekali gundukan tanah yang baru ya ini ditanam oleh mertua saya karena sayang ya lahan yang disiasiakan dalam artian depan saya ini adalah lahan bekas kandang kambing kandang kambing dirubuhkan sebelah sana ya lalu disini daripada pupuknya nganggur makanya ditanami serai seperti ini nanti kita bandingkan sama serai yang sudah ditanam satu bulan dua bulan yang lalu itu ada di bagian atas untuk serai sendiri di daerah saya ini sangat mudah sekali ditanam ya Pak Tanturan ini bahkan di tebing seperti ini pun bisa kita tanam dengan catatan sinar matahari yang masuk itu harus cukup ya ini sudah tiga kali panen ya untuk bagian sini dan ini pun menjadi bibit-bibit baru kebetulan serai yang saya tanam ini yang saya dan mertua saya tanam itu adalah jenis yang serai super ya atau serai yang besar nih batangnya yang besar kalau yang kecil-kecil itu sebenarnya kalau saya lebih suka yang kecil ya karena kalau rasa buat bumbu itu lebih enak tapi karena kebutuhan pasar menginginkan yang besar maka saya tanam yang besar nah lagi ya sobat Tanturan bisa kita tanam di tebing seperti ini itu naik ke atas seperti itu karena ini beberapa tahun yang dua tahun yang lalu ini longsor ya daripada nganggur malahnya ditanami serai nanti kita coba lihat di bagian atas bahkan di bagian bawah seperti ini pun juga masih bisa ditanami ya sobat Tanturan walaupun tanahnya itu hanya sedikit di bawah sana itu sudah ada batu ya sobat Tanturan ini juga ditanam usia satu tahun kemarin itu mau mati ya karena memang tanahnya cuma sedikit dan Alhamdulillah tahun ini banyak sekali curah hujan sehingga mulai kelihatan tumbuh subur intinya ketika musim kemarau kalau kita rawat kita siram pasti hasilnya bagus dan ini juga sama di bagian tebing coba kita naik lagi ke bagian atas wah ini sudah jadi perkabunan serai coba kita lihat dulu bagian sini ya intinya seperti ini sobat Tanturan kalau matahari cukup ya mataharinya cukup terus tekstur tanahnya tidak terlalu kering pasti tanam serai ini bisa tumbuh kalau mertuasa itu bilangnya seperti ini mending kita tanam serai daripada lengkuas ya karena jarak panennya lebih cepat serai jadi perhitungan apa namanya keuntungan lebih bagusnya yang serai kalau segi perawatan pun hampir sama ya dengan kita siram dengan pupuk yang sama sudah pernah saya jelaskan yaitu dengan pupuk jakabal air cucian beras itu sudah cukup kalau ini mertua saya memberi tambahan kotoran kambing ya sebenarnya hanya dipupuk dengan air cucian beras sama jakabal pun sudah bagus coba kita lihat lagi kita bandingkan ya ini yang masih apa banyak sekali cahaya ya cahaya bisa masuk sehingga serainya sudah mulai kelihatan membesar anak-anakannya pun sudah mulai tumbuh coba kita lihat di bagian sebelah sini sobat Tanturan di bagian pekaran ini usia sekitar dua bulan ya sama seperti yang di bawah sini ini usia dua dua bulan ini bagus ya untuk yang di pinggir-pinggir sana karena tidak terlalu apa namanya tertutup untuk sinar matahari masuk coba kita bandingkan dengan serai yang sinar mataharinya agak berkurang nah ini ya ini ada satu pertumbuhannya agak melambat nanti lebih parah bisa mati ya itu di dalam sana ada satu lagi di pinggir sini ada lagi coba Tanturan ini ya ini sudah terancam mati padahal dengan bibit yang sama ya bibit yang besar-besar tapi ketika kekurangan sinar matahari pasti hasilnya seperti ini untuk tanaman serai jadi kalau kita mau fokus menanam serai wajib kita hilangkan tanaman yang lain karena kalau ada tanaman yang lain misalnya ini ya ketela pasti hasilnya akan seperti itu tapi ya kita tunggu saja nanti Coba tahu kalau ini ketela sudah dipanen serainya bisa maksimal Coba kita lihat lagi di sebelah sini ya di bagian sini masih ada lagi sobat Tanturan nah ini ya sudah cukup bagus sekali sudah super-super ya kalau ini usia dua tahun lebih sudah sering sekali dipanen sudah tidak bisa saya hitung lagi hasilnya pun sudah cukup lumayan walaupun harga serai yang cukup murah tapi hasilnya cukup lumayan terakhir ini saya tanam satu tahun yang lalu ini juga sudah cukup super ya saya kurang tahu ini sudah pernah dipanen atau belum sama mertua saya tapi kalau dilihat kondisinya sepertinya ini baru dipanen coba saya coba naik ke atas dulu ya coba Tanturan saya sudah ada di atas ya ternyata ini sudah dipanen oleh mertua saya Hai panen model panennya itu tidak cuma diambil tapi dipotong separuh ya itu terlihat di sebelah sana ini ada bekas daunnya merdaun ini tidak bisa dimanfaatkan ya jadinya hanya dibuang saja seperti itu ini bekas gundukan yang tadi diambil lalu ditutup kembali saya belum dipanen ini sudah bagus sekali ya sepertinya untuk jaraknya sudah bagus sekali tapi ya tidak masalah ya karena ada permintaan dari pedagang untuk membawa serai makanya dipanen saja intinya ketika kita mau menanam serai kita masih punya lahan yang tidak tertutup binar matahari lalu jangan lupa lahan itu kita siram ya wajib kita siram kalau lebih bagus lagi ketika musim kemarau kita siram dengan pupuk nanti ketika datang musim penghujan pasti serainya akan bagus sekali seperti itu dulu sempat Tanturan untuk video kali ini tentang serai saya iri salam Tanturan Tanturan supur batani makmur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh